Intro Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan, semoga dalam keadaan baik. Film India atau lebih dikenal dengan istilah Bollywood, gabungan dari Bombay dan Hollywood. Merupakan film yang terkenal akan adegan tarian dan lagu yang disuguhkan. India dengan Bollywoodnya juga tidak mau kalah dalam persoalan memproduksi film-film terbaik. Diketahui lebih dari seribu film telah diproduksi setiap tahunnya. Tak heran apabila Bollywood berhasil menyuguhkan film India terbaik kepada para pecinta sinema di seluruh dunia. Selain dari jumlah film produksi yang sangat banyak, film-film India juga memiliki kualitas film yang patut untuk diacungi jempol. Mulai dari alur cerita, sinematografi, hingga berbagai aspek yang lain. Hal ini pada akhirnya mengantarkan film-film India masuk ke dalam box office dan banyak diandunggahi penghargaan film internasional. 15 Film Bollywood Terbaik Komedi Romantis Versi UBR Enthusiast 15. Meteira Hero Meteira Hero merupakan film komedi romantis yang mengisahkan kisah Sinu yang jatuh cinta pada Sunaina. Akan tetapi, seorang polisi korup bernama Ega juga ingin menikahi Sunaina secara paksa. Di satu sisi, gadis cantik bernama Ayesha juga jatuh cinta dengan Sinu dan ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Film yang rilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh David Dawan ini merupakan remake dari film telugu tahun 2011, yakni Kandiriga. Film berdurasi 2 jam 8 menit ini dibintangi oleh Nargis Fahri, Farun Dawan, dan Aliana Dikrus. Film ini disutradarai oleh David Dawan yang film-film garapannya melejit dan meraih banyak penghargaan. Seperti contohnya, Mujisai Sabi Karogi yang dibintangi oleh aktor dan aktris legendaris Bollywood, Salman Hunt, Aksai Kumar, hingga Priyanka Chopra Jonas. 14. Houseful Season 2 Houseful Season 2 atau yang juga dikenal sebagai Houseful Season 2 The Dirty Dozen adalah sebuah film komedi aksi berbahasa Hindi yang disutradarai oleh Sajid Han yang juga menyutradarai film Hintawala tahun 2013, serta seri film Houseful lainnya yang kini sudah mencapai Houseful Season keempat. Houseful Season 2 menceritakan tentang 4 ayah, 4 anak perempuan, dan 4 calon menantu. Setiap ayah menginginkan menantu kaya, dan anak perempuan masing-masing berpikir mereka telah menemukan cinta sejatinya dengan pria sukses. Namun, masing-masing calon pengantin hanya berpura-pura kaya saja. Keempat laki-laki licik tersebut akan melakukan apa saja untuk menikah dengan wanita kaya bahkan mereka saling bertukar peran demi mendapatkan wanita yang mereka inginkan. Sehingga ketika mereka sudah menikah, banyak kekacauan yang terjadi. Film ini disebut-sebut sebagai film yang lumayan buruk, tapi tetap mampu mengimbangi keburukan tersebut dengan prestasi yang mereka raih di berbagai ajang penghargaan. Film ini dibintangi oleh Akshay Kumar, Asinto Tamkal, Johans Abraham, Jacqueline Fernandez, Ritis Desmoke, Tristel Padeh, Susan Padamsi, dan Zarin Khan. 13. Shady Kesait Efek Shady Kesait Efek adalah film yang menceritakan tentang kisah sebuah hubungan rumit yang berkembang antara seorang pria dan wanita setelah menikah dan memiliki bayi. Ceritanya akan dikemas melalui dua karakter utamanya yang merupakan pasangan suami istri yang ada kurang-kurangnya. Mulai dari si suami yang katanya tidak siap memiliki bayi, namun sang istri sudah siap. Hingga akhirnya kekonyolan pun dimulai. Sip dipasangkan balon di perutnya agar seolah-olah seperti hamil oleh Trisha istrinya. Ya, sepanjang film kita akan menyaksikan kekonyolan mereka yang dibalut dengan sisi romantis yang cukup manis. Film ini dibintangi oleh Farhan Ahtar dan Vidya Balan sebagai karakter utamanya. 12. Kienka Kienka alias Kia dan Kabir Ya, film Bollywood satu ini menceritakan tentang Kia yang diperankan oleh Karina Kapur, seorang wanita karir yang sukses. Dalam hidupnya, Kia tidak ingin menjadi ibu rumah tangga, ia ingin menjadi seorang wanita karir. Ia juga ingin menjadi sosok yang sukses di dunia bisnis. Berbeda dengan lawan mainnya, yakni Kabir yang diperankan oleh Arijun Kapur, yang merupakan anak seorang kontraktor terkemuka. Kabir justru tak ingin bekerja secara permanen. Sebaliknya, Kabir justru ingin menjadi ayah rumah tangga yang mengurus rumah. Film ini akan menyajikan kemistri manis antara Karina Kapur dan Arijun Kapur. Film yang rilis pada tahun 2016 ini merupakan film yang disutradarai sekaligus ditulis oleh R. Balki. 11. Desi Boy Desi Boys adalah film yang menceritakan tentang kisah dua sahabat yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjadi penari erotis di suatu tempat bernama Desi Boy demi mendapatkan uang. Film ini tak kalah seru dari film Bollywood lainnya, lantaran di dalamnya kita akan melihat persahabatan dua cowok bertubuh seksi yang banyak sekali ujiannya, serta permasalahan cinta yang tidak terduga. Film yang rilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh sutradara Rohit Dawan yang saat itu memulai debutnya. Untuk jajaran pemainnya, film ini dibintangi oleh sejumlah bintang besar Bollywood seperti Akshay Kumar, Deepika Padukone, John Abraham, Citrang Geda Singh, Sanjay Dutt, dan banyak lainnya. 10. Hamta Sharmaki Dulhenye Hamta Sharmaki Dulhenye adalah sebuah film komedi romansa hindi tahun 2014 yang ditulis dan digarap oleh Shashang Ketan dan diproduksi oleh Karan Johar. Film tersebut menampilkan Farun Dawan sebagai Hamti Sharmaki dan Ali Abad sebagai Kavya Pratap Singh dalam pemeran utama. Film yang rilis pada 11 Juli 2014 ini meraih kesuksesan di box office dan merauh pendapatan sebesar 1,1 miliar rupiah. Film ini sejatinya memiliki premis yang cukup sederhana, bahkan terkesan tidak melakukan inovasi. Namun di tangan sutradaranya berhasil membuat kisah yang menarik dan layak ditonton. Yakni mengisahkan Kavya yang diperankan oleh Ali Abad yang hendak membeli gaun pengantin ke Delky karena calonnya tidak mau memberikan mahar sesuai yang diinginkannya. Namun di sana ia justru bertemu dengan murid-murid pamannya yang ingin meminta jawaban ujian pada sang paman yang seorang dosen. Kavya pun memanfaatkan kesempatan ini sebagai ladang bisnisnya untuk mendapatkan uang dengan memberikan jawaban ujian pada mereka. Ya, seiring berjalannya waktu, Kavya pun jatuh cinta pada salah seorang dari mereka, yakni Hamti yang diperankan oleh Farundawan, seorang pemuda konyol nan genit. Namun sayang, Hamti bukanlah sosok pelaki idaman di mata ayah Kavya, hingga mereka tidak direstui dan Kavya harus tetap menikah dengan calonnya. Ya, kelanjutannya kalian tonton sendiri ya! 9. Badrinath Kidulhenye Film Badrinath Kidulhenye merupakan film yang disutradarai oleh Sasha Ngkaitan dan ditulis oleh Neha Partimathiani. Film asal Frindavan ini dibitangi oleh berbagai artis-artis muda Bollywood di antaranya Farundawan, Aliabad, Ritu Raj Singh, Yasina, Suetaba Suprasat, Swanan Kirkide, dan Kanupria Pandit. Film Badrinath Kidulhenye ini berkisah tentang seorang anak sultan bernama Badri yang diperankan oleh Farundawan. Ia bertemu dengan Fedehi alias Aliabad di sebuah acara pernikahan dan mereka pun saling jatuh cinta. Namun karena visi dalam hidup mereka yang berbeda, tentunya menjadi batu penghalang dalam hubungan mereka. Meski begitu, kemisteri yang tercipta dari dua bintang muda Bollywood ini sangat serasi hingga tak sedikit yang baper sampai ke dunia nyata. Film ini telah tayang sejak 10 Maret 2017 dan harus ditonton dengan minimal usia 17 tahun. 8. Cocktail Sedikit berbeda dari kisah cinta yang sebelumnya sudah kita bahas, Film Cocktail merupakan film komedi romantis yang berkisah tentang cinta segitiga yang dialami oleh Gautam yang diperankan oleh Saif Ali Khan, Mira yang diperankan oleh Diana Penty, dan Veronica yang diperankan oleh Deepika Padukone. Veronica alias Deepika Padukone tidak sengaja bertemu dengan Mira yang diperankan oleh Diana Penty yang terlantar di jalan London setelah diusir suaminya. Mereka bertiga sebenarnya teman baik, namun saling berlawanan satu sama lain. Saif pun jatuh cinta dengan Diana, sementara Deepika jatuh cinta dengan Saif. Dan pada akhirnya Deepika membuat pengorbanan besar untuk Saif. Film karya homie Adejanya ini cukup memancakan penontonnya dengan berbagai pemandangan dan sinematografi yang indah dari berbagai negara. Kisah cinta segitiganya juga dikemas cukup apik hingga tidak menyerupai film bertema serupa yang tak kalah terkenal, yakni Kuch Kuch Hotahe. 7. Love Per Square Foot Love Per Square Foot, film yang diproduksi oleh Ronnie Skruvala dan disutradarai oleh Ananti Wari itu menampilkan kisah tentang ayah dari Sanjay Chaturvedi yang diperankan oleh Rekhubir Yadav. Merupakan seorang pekerja kereta api yang telah pensiun. Sanjay Chaturvedi bermimpi menjadi penyanyi namun harus mengorbankannya untuk pekerjaan yang lebih baik. Takdir pun menuntun Sanjay bertemu dengan Karina, seorang gadis yang bekerja di bandara. Memiliki mimpi yang sama, Karina dan Sanjay pun berusaha memujudkan keinginan mereka berdua untuk memiliki rumah secara bersama-sama. Film yang dibintangi oleh Vicky Kaushal dan Ananti Wari ini, rilis pada tahun 2018 dan sudah tayang di Netflix. 6. Band Baja Barat Band Baja Barat jika diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia berarti Semarak Band dan Pesta Porah. Namun ceritanya sendiri menggambarkan sebuah mimpi dari dua orang mahasiswa tingkat akhir untuk membangun imperium bisnisnya sendiri. Mimpi yang tidak tanggung-tanggung yakni menciptakan sebuah perusahaan yang menjadi perusahaan pengatur pernikahan terbesar di India. Perjalanan mewujudkan ambisi itu ditampilkan dengan apik dan balutan drama komedi. Dan sebagai pemanis tentunya akan ada kisah cinta di antara keduanya. Film yang rilis pada tahun 2014 ini ternyata telah diproduksi sejak tahun 2010. Namun perilisannya baru dilakukan 4 tahun kemudian. Film yang disutradarai oleh Manish Sharma ini diperankan oleh Ran Virsing dan Anishka Sharma yang menjadi pemeran utamanya. Kemistri yang apik dari keduanya mengantarkan film ini pada kesuksesan hingga meraih banyak penghargaan. Di antaranya Best Actress untuk Anishka Sharma dalam ajang Apsara Film Producer Guild Award tahun 2011. Dan Best Debut Aktor untuk Ran Virsing di ajang yang sama. Ya, film ini memang menjadi awal mula debut aktor tampan tersebut. 5. Taillet Ek Primkata Taillet Ek Primkata adalah sebuah drama satir yang diproduksi untuk mendukung program Clean India Mission yang dirancang oleh pemerintah Republik India melalui Perdana Menterinya Narindra Modi pada tahun 2014. Program tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi sanitasi di seluruh Republik India. Khususnya dengan berusaha untuk menghapuskan budaya buang air besar di tempat-tempat terbuka yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat di wilayah pinggiran. Film ini berkisah tentang Keshav yang diperankan oleh Akshay Kumar, seorang pria sederhana yang jatuh cinta dengan seorang gadis dari desa sebelah bernama Jaya yang diperankan oleh Bumi Petnekar. Setelah melewati lika-liku panjang, akhirnya mereka pun menikah. Namun setelah menikah, konflik pun mulai muncul. Jaya sangat terganggu dengan kebiasaan warga desa Keshav yang tidak memiliki toilet. Setiap pagi-pagi buta, wanita desa berbondong-bondong pergi ke sawah untuk buang hajat di kereta api yang berhenti di desanya selama 7 menit. Kebiasaan warga desa membuat rumah tangga Keshav dan Jaya timbul konflik. Mulai dari Jaya yang terkunci di toilet kereta api hingga akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan meminta cerai kepada Keshav. Akhirnya, Keshav pun menyadari. Tidak hanya fokus membawa pulang Jaya kembali ke rumahnya, namun juga mendidik warga desa akan pentingnya sanitasi di rumah. Film yang rilis pada tahun 2017 ini pun banyak meraih penghargaan berkat keunikan jalan ceritanya. 4. Tanwets Manu Return Tanwets Manu Returns merupakan salah satu film Bollywood yang bergenre drama romantis yang cukup menghibur. Film yang rilis pada tahun 2015 ini merupakan sequel dari film Tanwets Manu yang telah rilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Amanirai yang juga menyutradarai film Zero tahun 2018 dan yang terbaru Raksha Bandhan yang rilis pada tahun 2022 yang dibintangi oleh Akshay Kumar dan Bumi Petnekar. Tanwets Manu Returns mengikuti kisah Tanu dan Manu yang telah menikah selama 4 tahun, namun sedang diambang perceraian sebab Tanu sering menuduh Manu. Mereka berdua sama-sama tinggal di London, lalu Tanu pulang duluan ke India dan beberapa waktu kemudian dilanjutkan Manu yang juga pulang kampung. Baik Tanu dan Manu, mereka berdua sama-sama jatuh cinta lagi dengan orang baru dalam hidupnya, yakni Tanu menyukai cintu dan Manu menyukai kusum. Namun, perasaan itu tidaklah sebesar perasaan cinta yang tumbuh di antara Tanu dan Manu. Ya, sepanjang film, emosi kita akan dibuat greget dengan pasangan ini dan hubungan mereka yang di ujung Tanu. Film ini melakukan syuting di dua negara, yaitu London dan India. Sama seperti film Bollywood lainnya, film ini juga dihiasi dengan lagu-lagu dan tarian khas India. 3. Gita Govindam Gita Govindam adalah film yang menceritakan tentang kisah Vijay Govind, seorang dosen muda yang memimpikan pernikahan dan jatuh cinta pada Gita. Seorang wanita berkepala dingin yang waspada terhadap orang asing dan tidak mudah diyakinkan, apalagi digoda. Sementara segala sesuatunya tampak berjalan lancar, Vijay membuat kesalahan besar yang tidak hanya mengagalkan harapan untuk kisah cintanya, tetapi juga dampak potensial dengan keluarganya. Film ini rilis pada tahun 2018 dan merupakan film romantis terbaik Bollywood yang dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris terkenal India, yakni Vijay Devara Kondas sebagai Vijay Govind dan Rasmika Mandana sebagai Gita. Berkat pengharapan yang cantik dan sukses mengalirkan getar-getar cinta antara dua karakter kepenontonnya, Film ini pun meraih sejumlah penghargaan bergengsi, yakni Best Aktris untuk Rasmika Mandana dalam ajang Film Fair Award Show tahun 2019 dan Favorit Aktor untuk Vijay Devara Kondas dalam Z-Sign Award Telugu tahun 2019. 2. Jabwimid Jabwimid adalah film lawas India yang rilis pada tahun 2007. Film Bollywood bergenre komedi romantis ini adalah salah satu film populer yang sampai sekarang masih banyak penontonnya. Jabwimid menceritakan tentang seorang pengusaha kaya yang depresi dengan hidupnya dan perlahan mengalami perubahan setelah ia bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik dan energi. Film berdurasi 138 menit ini dibintangi oleh Karina Kapur yang sudah banyak membintangi film-film Bollywood terkenal bersama bintang-bintang besar Bollywood. Beberapa film India yang dibintanginya dan populer hingga sekarang yakni Bajerangi Bayjan, Rawan, Kabikushi Kabikem, dan Mojusei Dosti Karoge. Juga ada Syahid Kapur yang juga tak kalah populer dan terkenal dengan banyak karyanya yaitu Padmalfat, Jupjupke, dan Shandar. Sementara beberapa peran pendukung lainnya ada Darasingh, Pavan Malhotra, dan Saumya Tandon. 1. Lagerahu Munabai Lagi-lagi film lawas yaitu Lagerahu Munabai. Kisah utama Lagerahu Munabai berpusat pada seorang pria yang diketahui berprofesi sebagai bos mafia bernama Munabai yang diperankan oleh Sanjaidat. Tiada angin maupun hujan, tiba-tiba dirinya menyukai seorang wanita yang diketahui bekerja di sebuah stasiun radio bernama Janvi yang diperankan oleh Vidya Balan. Namun, karena statusnya yang seorang pemimpin geng mafia, Munabai lantas tak berani langsung mendekati Janvi. Hingga suatu ketika, radio Janvi mengadakan sebuah kompetisi tentang Mahatma Gandhi, di mana sang pemenang akan diundang langsung ke studio untuk melakukan siaran bersama Janvi. Tanpa membuang waktu lagi, Munabai langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sadar kalau dirinya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Mahatma Gandhi dengan ajarannya Gandhi's minyak. Munabai lantas melakukan segala cara untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut agar bisa bertemu dengan Janvi. Film yang rilis pada tahun 2006 ini membuktikan pada penontonnya bahwa siapa saja akan berubah demi cinta. Yaitulah tadi 15 film Bollywood terbaik komedi romantis versi UBR Enthusiast. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax